Tak dipungkiri, penyakit diabetes memang merupakan salah satu penyakit keturunan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga seluruh keluarga tercinta dan harus mengenali gejala diabetes sejak dini. Seperti yang dilakukan oleh Ari Wibowo kemarin, di mana dirinya memeriksakan kadar gula darahnya untuk melihat ada tidaknya penyakit tersebut di dalam tubuh antara mempunyai keturunan diabetes dari sang nenek. Halo good people, saya Ari Wibowo dan saya mau ngetes juga, saya juga udah lama banget nih gak ngetes dan pengen tahu juga sebetulnya saya diabetes apa enggak sih, karena ternyata orang yang udah terdaftar dan ketahuan diabetes di Indonesia itu baru 8 juta orang. Masih ada 12 juta yang gak sadar atau gak tahu bahwa mereka itu diabetes gitu. Jadi memang harus pencegahan dini itu kan lebih baik daripada pengobatan. Iya, kita tes yuk. Jadi Mas Ari perlu ketahui, orang dengan diabetes ya, orang tuanya diabetes itu anaknya 6 kali lipat resiko kena diabetesnya. Jadi Mas Ari harus sudah bisa menjaga kesehatannya, makannya. 6 kali lipat? 6 kali lipat. Oke, berarti kalau dari orang tuanya ke anaknya 6 kali lipat. Anaknya dari saya berapa kali lipat? Kalau misalnya 12 kali lipat? Kalau istrinya juga diabetes lebih besar lagi. Oh gitu. Semoga enggak ya, semoga enggak diabetes, tapi ya kita lihat bagaimana hasilnya. Ini masih normal? Masih normal. Kalau langsung ya, cepat banget ya? Setelah memeriksa kadar gula darah yang mendapatkan hasil normal, pria kelahiran Berlin, Jerman ini tentunya merasa bersyukur. Bahkan ia juga sedikit memberikan saran untuk good people agar sering memeriksakan diri jika mempunyai keturunan penyakit diabetes ini. Puji Tuhan, ternyata masih aman semuanya. Hasilnya 1, 3, 2. Jadi sebetulnya dengan begitu mudah kita udah bisa tahu apakah kita diabetes atau enggak. Jadi saya mau sarankan kepada good people, pebiksa good people, selalu ngecek ya supaya kita tahu. Nah, kalau misalnya dok saya mau tanya, kalau misalnya sekarang kita hari ini ya, 132, apakah mungkin tahun depan bisa berubah? Sangat angkin. Bahkan satu jam kemudian sangat bisa berubah. Tergantung dari apa makanan kita, bagaimana aktivitas kita. Jadi kalau misalnya kita sering merasa lemes, enggak bisa jaga napsu makan, selalu haus, sering ke WC buang air kecil, berarti itu sudah bisa jadi udah tanda-tanda ya. Ada tanda lain enggak? Atau emang itu-itu aja ya? Itu yang paling khas untuk diabetes. Nah, untuk mereka-mereka yang menunjukkan tanda-tanda seperti itu, kita sarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.